Hai bismillahirrahmanirrahim baik teman-teman semua Alhamdulillah kali ini kita akan melanjutkan setup database tetapi secara mahir jadi kita akan mulai menggunakan setup database secara mahir versi yang lengkap dari accurate versi 5 jadikan ada dua cara nih ada yang mahir dan ada yang cara standar nah soal yang saya gunakan adalah soal uji kompetensi kejuruan tahun 2015 yaitu soal PT Manunggal tetapi kita rubah soalnya menjadi tahun 2019 jadi kita update ke tahun yang ini ya tahun 2019 jadi ini yang saya rubah nah soalnya silakan yang belum punya silakan ambil di deskripsi video nanti saya siapkan kemudian hal-hal yang perlu kita cermati sebelum kita mulai transaksi ini adalah gentang kebijakan akutansi PT Manunggal adalah bergerak di bidang perusahaan dagang mengacu ke SAK etab ya entitas tanpa akuntabilitas publik ya jadi maksudnya kerompok usaha kecil ya dia tidak mempabrik laporan keuangannya kemudian ini adalah kebijakan pembulian ada fit in-fit out netnya adalah net seperti ini kemudian persyaratannya pengeluaran kas penjualan dan seterusnya silakan dibaca nah ini daftar akun yang kita gunakan daftar akun kita gunakan ada beberapa yang diedit dan tersesuaikan untuk penggunaan di aja di Mayop sorry di accurate ya di accurate nah oke eh transaksinya adalah mulai bulan Desember 2019 sehingga nanti cut offnya tutup bukunya mulainya adalah kita mulai transaksi adalah kita pilih per 30 November nah kita mulai saja dari sini create data base di paling kiri membuat data baru penyimpanannya saya pilih di lokal berarti di komputer saya sendiri kemudian saya taruh di D saya taruh di folder ini ya biar gampang saya kasih nama PT Manunggal Oke kita menunggal ya kita create datanya kita oke oke proses sedang berjalan teman-teman sambil menunggu create data nah ditunggu ya untuk subscribe di kanan bawah oke mari kita sama-sama subscribe 3 4 eh 3 2 1 terima kasih Oke selalu kita akan konsisten untuk membuat konten-konten seputar akuntansi yang berkualitas ini adalah perusahaannya ya ini daftar supplier customer dan seterusnya ini nanti sebelum kita mulai kita akan siapkan datanya dalam format Excel oke ya nah ini sudah saya siapkan di format Excel nya nah ini adalah daftar kas daftar akunnya seperti ini teman-teman silahkan dibuat nomor akun nama akun saldo dan tipe akun kemudian saldonya per 30 November ini khasnya ya kan kas dan seterusnya daftar akun jadi kita seperti itu kemudian yang kedua adalah daftar pelanggan daftar pelanggan kita siapkan nah seperti ini intinya semua data ini kita siapkan seperti disini penampilannya ya Nah kemudian teman-teman harus di save sebagai Excel 2003 97 2003 jadi misalkan ini yang ketika pemasok gitu ya teman-teman baru bikin gitu kan saya hilangkan view nya baru bikin seperti ini maka tinggal di save save as Hai kemudian pilih disini sebagai Excel 2003 kalau otomatis kan disini nih wordbook nah ini kita ganti sebagai Excel 2003 ya save Oke karena sudah ada jadi di replace Oke jadi kita punya beberapa daftar ya persediaan nanti lihat di soal sudah ada Oke Oke defaultnya adalah supervisor Oke Oke persiapannya kita gunakan saja bahasa Indonesia ya Nah kita kan orang Indonesia biar cinta bahasa lanjut nah ini persiapan yang tadi saya katakan persiapan mahir dan standar kalau yang standar udah saya bahas di tutorial lain silahkan di cek di channel saya ada jasa ada dagang ada kas kecil cukup banyak insyaallah bisa dipelajari juga sekarang kita pilih yang mahir bedanya apa kalau yang mahir itu disini tentunya datanya lebih lengkap jika Anda menguasai gurit dan memiliki komponasi keuangan perusahaan secara detail yang ingin dimasukkan ke gurit silakan pakai cara ini kalau yang pertama ini lebih simple ya lebih sederhana ya atau mungkin juga datanya ini enggak terlalu detail ya kan disini lebih lengkap nah oke kita pilih yang kedua ya karena kebetulan data kita Alhamdulillah lengkap dan kita pakai cara yang mahir oke lanjut namanya adalah rupiah mata uangnya rupiah nilai tukarnya berarti satu rupiah maksudnya adalah sementingan satu nanti kalau misalkan dolar ya satu dolar berapa 15.000 misalkan nah tulis tuh nah negaranya adalah Indonesia Indonesia tercinta simbolnya adalah kita pakai aja simbol UDR oke kita lanjutkan oke disini PT Manunggal ya saya buat dua sisi biar gampang ini PT Manunggal halamatnya di Jalan Kartot Subroto Medan oke ya Hai tanggal mulainya adalah tadi 30 November 2019 di sini defaultnya adalah tahun fiskalnya berarti tahun 2019 ini ketik aja 19 ya atau 19 jangan diketik semuanya cukup ketik dua angka terakhir ya ingat itu teman-teman jangan suka ada klur di sini soalnya kemudian ini kita abaikan ini berarti periode sekarang ya sekarang waktu saya membuat eh accurate 2020 kebetulan di sini yang terakhir kan new transaction di sini kalau di perusahaan mah ya otomatis Desember-Desember Maret-Maret gitu kan jadi kalau dan tahunnya pasti update jadi kalau hari ini ya hari ini gitu kan tahun ini tahun ini karena kita ini bikin soal beda tahun nah jadi kita enggak gunakan yang ini kemudian kita lanjut nomor seri faktor pajaknya kita isi ya seperti ini kemudian NPWP nya kita isi juga NPPWP nya dan NPPKP nomornya sama tanggal penghukuman pajaknya adalah bulan 1 tanggal 1 bulan 1 2017 kode cabangnya 0 jenis klasifikusannya adalah 6 2 5 3 4 terus KLU nya oh sorry ini KLU nya ya KLU nya ini jenisnya adalah perdagangan kita lanjut kita lanjut oke disini kita akan mulai mengimpor daftar akun daftar akun nya adalah seperti ini ya kita nanti dari sini ya nah ada beberapa ikon yang kita sebenarnya enggak pakai oke yang pertama adalah kita ini kita hapus yang akun receivable karena kita mau pakai yang punya kita nanti kita ganti punya kita ini juga kita hapus kita siapkan yang punya kita sendiri ini juga kita hapus account payable sales juga kita hapus oke jadi menghapusnya tergantung kasus soalnya mungkin juga enggak perlu dihapus kalau digunakan gitu kan oke kemudian ini juga kita hapus karena sudah ada nanti di daftar yang kita punya ini nah disini teman-teman silahkan di cek klik disini untuk import dari berkas nah sekali lagi tadi saya akan sampaikan sebelum kita import kita siapkan dulu daftar akun nya tadi coa tadi ya disini adalah kita taruh di deket PT Manunggal kalau bisa ini biar net datanya gampang oke klik disini untuk import kemudian ini kita pilih foldernya klik nah langsung menuju ke folder yang saya buat tadi asalkan anda teman-teman naruh filenya di folder yang tadi kemudian file namenya bawahnya ini ada file tipe ini kita ganti ke Excel ganti dulu silahkan klik ya kan sehingga muncul list account yang tadi sudah kita buat nah kita kan mau pakai yang ini nih kita mau pakai yang daftar akun dulu kita open oke kemudian pilih ambil data nah teman-teman sebelum kita mapping sebelum kita mapping jangan lupa disini kita hapus dulu kolom sorry baris paling atas nyerah paling atas yang keterangan kan nomor akun nama akun saldo ya kan ini kan nggak dipakai maka teman-teman klik kanan dulu klik kanan terus di hapus oke sehingga langsung ke daftar akun nah sekarang kita mapping nomor akun nomor akun nama akun nama akun saldonya berarti saldo awal ya hati-hati teman-teman harus teliti disini dalam mapping data tipe akun ini kita mapping 2 kali cash bank ke cash bank aktif lancar lainnya terus disini ada biutang ada persediaan aktif lainnya ada aset aktif tetap yang kan masih ada ini akumulasi penyusutan oke hutang lancar lainnya kemudian hutang hutangnya ada dua disini akun hutang oke kemudian hutang jangka panjang ekuitas itu berarti pemilik ya ekuitas pendapatan pendapatan kita tap lagi harga pokok penjualan terus ini beban beban pendapatan lainnya beban lainnya ya sudah lengkap ya teman-teman dicek lagi sebelum selesai pastikan tidak ada yang salah di area atas kita cek cash bank aktif lancar lainnya pihutang aktif tetap kemudian hutang hutang ya sudah benar jadi tidak ada yang salah kalau sudah kita oke tinggal yang ini lanjutkan saldo bertanggal kita pilih saldo bertanggal kita tap nah sudah siap ya kita akan import di kanan bawah ada tulisan import data klik disini kemudian akan mengimpor ini prosesnya ya ada 62 alhamdulillah sudah keimpor semuanya tepuk tangan dong oke ya kutansi mah senang aja bisa gak gagal ya kan setelah itu kita oke ya kita oke nah ini sampai disini sudah selesai untuk import data kita lanjutkan pengisian ekuitas saldo awal baik ekuitas saldo awal ini kita pilih opening balance equity oke ya seperti ini teman-teman kita lanjut nah ini akun defaultnya kita sesuaikan kalau belum sesuai pembayaran di muka penjualan berarti uang muka customer deposit terus pembayaran di muka pembelian purchase deposit kemudian untuk diskon penjualan kita pakai punya kita sendiri yaitu sales diskon oke yang laporuki teralisir kita biarkan kita lanjut nah diskonnya disini soalnya kita lihat soalnya kita lihat pembelian itu termnya adalah ini ya 210 net 50 artinya pembeliannya syaratnya mendapat diskon 2% jadi kita tulis dulu 2 sebentar ini kita minimize saja biar gampang oke 2 kita ketik 2 kemudian hari diskonnya 10 hari satu temponya disini pertama 50 ya yang ini kita bikin dulu kita enter saja namanya otomatis yang kedua adalah waktu kita penjualan syaratnya ini 1 10 net 30 berarti kita bikin yang kedua adalah 1 hari diskonnya 10 temponya adalah 30 enter kemudian yang ketiga kita bikin COD kalau ada penjualan tunai kita ketik 0 0 0 enter oke COD ya jadi teman-teman ada 3 termine ini ya untuk penjualan ini pembelian yang tadi itu yang 2 10 net 50 kemudian yang cash COD kode pajak disini menggunakan pajak transaksinya kena pajak PPN FAT dan FAT IN PPN keluaran FAT kemudian PPN masukkan FAT IN ada 2 pajak kita gunakan kodenya huruf T teks namanya adalah PPN keterangannya pajak pertambahan nilai 10% pajak penjualannya berarti kalau kita ngejual disini dikenakan PPN keluar atau FAT out kita lihat istilahnya apa disini oh FAT out FAT oh gak ada nah ini FAT out ya klik ya jangan klik ini ya nanti kalau klik ini ya akun baru klik langsung ini ya nah nanti suka salah klik dia yang kedua adalah FAT IN oke seperti ini aduh sorry oke ya kita besarkan nah ini jadi pajak pertambahan nilai kemudian 10% keluarannya adalah FAT out pajak masukkan FAT in oke kalau sudah kita lanjut ke pelanggan pelanggannya adalah pelanggan umum jadi kita lanjutkan saja kita hanya satu jenis pelanggan umum kecuali kalau ada khusus jenis pelanggan lagi apa gitu kan ditambahkan termasuk juga metode pengiriman sementara ini kita langsung lanjut karena disoalnya tidak ada metode khusus dalam pengiriman nah disini kita kaya tadi kita akan import data dari excel datanya yang tadi dari soal ini ya datanya disini ada data customer kita lihat ini customernya ini ya ada 4 nanti 5 sama yang tunai ya tunai tulis sendiri kalau case gitu kan ada 4 nah data ini ini kita copy kita copy ya kita pindahkan jadi seperti ini kayak tadi yang saya jelaskan di awal ya jadi seperti ini kemudian teman-teman jangan lupa tadi save as sebagai word sorry excel 2003 oke ya saya close dulu sebelum ini berdata pastikan di close excel setelah itu mari kita tarik datanya kita klik disini untuk import dari berkas kemudian pilih yang folder nah disini langsung ganti dulu kayak tadi ganti ke excel ke excel kemudian pilih daftar pelanggan kita open oke setelah itu sudah tertulis ya kita pilih ambil data oke nah sebelum kita mapping pastikan disini tadi yang seperti yang pertama tadi data sumbernya kita hapus paling atas raw paling atas kita hapus kenapa karena tidak dipakai keterangan kan kode nama pelanggan pwp yang kita pakai isinya bawah ini kita klik kanan disini boleh disini boleh klik kanan kita pilih hapus oke yes nah kemudian kita mapping teman-teman kita mapping pertama adalah kode kode berarti nomor pelanggan kemudian nama pelanggan terus npwp ini kita isi nomor pajak ya nomor pajak mana nomor pajak ini dia alamat nya kita pakai alamat 1 ya beli juga alamat pajak 1 kemudian teleponnya kita pilih nomor telepon termennya ini kita isi syarat ya ya disini namanya syarat syarat net 30 berarti net 30 oke kita oke tap lagi saldo nya kita isi saldo awal oke kita isi saldo awal ini dia nah tap lagi nomor faktur kita isi nomor faktur juga yaitu berikut nomor faktur ini nomor faktur saldo awal kemudian mata uang kita isi juga mata uang oke rupiah ke rupiah ya kita oke pajak kita pilih pajak yang pertama tanggal tanggal faktur tanggal faktur mana tanggal ini saldo pertanggal ya sebentar tanggal faktur saldo pertanggal oke ya kemudian tipe pelanggan ini kita pilih umum pastikan disini terisi semua gak ada yang salah ya ini kalau salah kalau salah repot harus ngulang lagi dari awal ya jadi memang ini agak banyak alurnya oke sudah semua kita import data di kanan bawah oke 4 data terimpor 0 gagal kita oke nah ini adalah hasilnya kita lanjut dulu teman-teman untuk video pertama sampai disini dulu silahkan lanjut ke video yang kedua silahkan lihat di deskripsi tutorial berikutnya terima kasih sudah menyimak jangan lupa subscribe like and share thank you